Intro Beginilah aksi sejumlah remaja yang ada di desa barang kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggale. Dalam video amatir itu memperlihatkan para pemuda yang tengah memanfaatkan momen banjir besar pada tanggal 1 Januari lalu untuk berenang. Kasiumas Polres Trenggale Ibtu Suswanto membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya aksi para pemuda ini menjadi kebiasaan masyarakat setempat pada saat kondisi air sungai meningkat. Warga biasanya memburu batang kayu yang ikut terbawa banjir. Sehubungan dengan kejadian video viral di Panggul, benar memang itu terjadi di wilayah kecamatan Panggul. Tepatnya di jembatan sembon di Sambarang, kecamatan Panggul. Itu dilakukan oleh anak-anak atau orang yang dia memang sudah mahir berenang. Dilakukan menjadi kebiasaan atau sudah menjadi tradisi orang-orang di sana. Manakala terjadi banjir, mereka itu mencari kayu bakar yang hanya di sungai. Polisi memastikan seluruh remaja yang menjaburkan diri ini dalam kondisi selamat dan tidak mengalami luka karena mereka telah memiliki keahlian berenang. Meski demikian, polisi langsung turun tangan untuk mengingatkan para pemuda itu agar tidak mengulangi aksinya karena berbahaya dan dapat mengancam jiwa. Sementara itu, para pemuda yang melakukan aksi terjun ke sungai ini mengaku, aksi tersebut lazim dilakukan oleh masyarakat di sekitar daerah aliran sungai. Meski demikian, pihaknya meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi aksi tersebut. Selamat siang, saya atas nama Pukul Iwan Permadi mewakili teman-teman saya yang melakukan aksi terjun dari jembatan ketika banjir di sungai Desa Barang kemarin tanggal 1 Januari. Saya ingin mengkonfirmasi dan mengklarifikasi bahwasannya kami dari teman-teman yang terjun dari jembatan kemarin bahwa kami sehat, walafiat, dan selamat Alhamdulillah. Dan itu merupakan tradisi yang kami lakukan sudah dari sejak zaman bapak-bapak dan juga kakek-kakek kami. Dan terkait dengan kejadian yang bilang tersebut, kami selaku pelaku tersebut, kami meminta maaf sebesar-besarnya dan kami berdiri tidak akan mengulangi kegiatan kembali tersebut. Dari Terenggale, Simon Bagus, Mohd Hirlambang melaporkan.